Pisau kekasih jilid 12. Bagian ife. Bapi. Sebuah sungai menghadang lagi di depan. Sepanjang perjalanan mereka sudah melewati banyak sungai. Tapi sungai ini sangat lebar juga terlihat dalam. Lengji mencuci tangan dan membasuh mukanya di tepi sungai. Karena siang malam terus melarikan diri, Lengji sadar sekarang dia sudah bukan Lengji yang dulu lagi. Dia melihat bayangannya di permukaan air. Rambutnya berantakan. Kedua, matanya tidak bersemangat. Wajahnya tidak seperti dulu lembut dan bercahaya. Sekarang dia kurus. Sekarang dia bukan perempuan montok. Sekarang dia benar-benar terlihat kurus. Air sungai sangat dingin. Setelah mencuci muka dia merasa lebih nyaman dan segar. Lengji, duduklah sebentar di sini beristirahat. Bagaimana dengan Muelo Ocong melihat sekeliling? Sebenarnya di sini ada perahu untuk menyeberang betul. Pasti ada coba kuliah ke sebelah sana. Di sana sepertinya ada pelabuhan kecil. Sungai itu lebarnya 30 tombak lebih. Apalagi kalau sedang musim hujan bisa sampai 60 tombak lebih. Seharusnya ada perahu untuk menyeberang. Elo Ocong berjalan ke sebuah pohon bambu di sana. Dia menoleh melihat Lengji masih duduk. Sekali-sekali membersihkan wajahnya dengan lengan baju. Udara terasa panas matahari berada di tengah-tengah. Dia sering berpikir, kalau aku perempuan lemah seperti Lengji, apa yang akan ku lakukan kalau dia adalah Lengji? Belum tentu dia lebih kuat darinya. Maka Elo Ocong melambaikan tangan, berteriak, Lengji. Lengji, kemarilah Lengji menoleh. Dia terlalu lelah, sesudah duduk, dia begitu malas berdiri. Elo Ocong harus beberapa kali memanggil, baru dia mau berdiri. Di sini ada pohon, udaranya lebih sejuk Lengji berdiri dan berjalan ke sana. Di sana memang ada tempat seperti pelabuhan kecil. Elo Ocong melihat ke dalam hutan bambu, dia merasa senang karena di sana ada sebuah sampan. Ternyata bambu-bambu besar itu tumbuh di dalam air. Hanya saja air di sini sangat dangkal, paling-paling dalamnya tiga sampai empat kaki. Di atas sampan ada seorang pak tua yang sedang tidur, dengkurannya terdengar jelas. Elo Ocong tertawa. Orang yang hidup di sini lebih santai dibandingkan orang yang hidup di kota yang ramai. Dia berpikir, kalau masalahnya sudah selesai dan tidak dikejar-kejar lagi, dia ingin mencari tempat sepi dan indah. Belajar, belajar kepada pak tua itu, bukankah itu adalah hal yang sangat menyenangkan? Siau Elo, ada apa Lengji sutah berada di belakangnya? Elo Ocong menatap Lengji dan menunjuk ke arah sampan. Lengji, apakah kau mengagumi pak tua itu benar? Buat kita sekarang ini kehidupannya seperti dewa hidupnya seperti hidup di luar dunia, apakah benar-benar membuat orang iri Elo Ocong membangunkan pak tua itu? Dia belum begitu tua, paling-paling usianya bayi sekitar 50 tahun. Romanya sehat dan sangat bersemangat. Dia menggosok-gosok matanya dan melihat orang yang ada di depannya lalu tertawa, baik sekali. Jiwe yang agung, apakah kalian berdua sudah lama menunggu kami baru tiba ada yang datang berarti ada uang masuk, itu sangat baik. Apakah biasanya jarang ada tamu yang menyeberangi sungai benar? Tempat terpencil seperti ini terkadang sehari hanya ada 2-3 orang, terkadang sehari penuh tidak ada yang menyeberang sama sekali dia mulai mendayung sampan. Setelah naik sampan, pak tua itu mulai mendayung dengan bambunya, lalu katanya, kalian berdua adalah tamu yang jarang ada apa artinya tanya Leng Ji. Aku sudah lama menunggu Elo Ocong, Leng Ji terkejut, pak tua menunggu kami tanya Elo Ocong. Benar, pak tua itu sudah mendayung hingga keluar dari hutan, mereka mulai berada di tengah-tengah sungai, di sini dalamnya sekitar satu setengah tombak. Karena bambu untuk mendayung panjangnya sekitar tiga tombak hanya separuhnya berada di atas air. Yang aku tunggu adalah tamu kaya seperti kalian berdua, Lopek, penampilan kami seperti ini, mengapa mengatakan kami berdua adalah tamu kaya? Pak tua itu tertawa terbahak-bahak, anak muda, di dunia ini siapa yang punya harga jual lebih tinggi dari kalian? Dan Elo Ocong termangu lalu katanya, Lopek terlalu memuji kalian berdua tidak perlu merendahkan diri. Coba kau pikir, berapa harga jual seorang tuan muda kaya, pesilat muda, apakah bisa mencapai 10 ribu cil lemas? Leng Ji dan Elo Ocong terkejut. Nyata Seng Yankong telah masuk sampai ke lubang-lubang yang sangat kecil. Sebenarnya bukan Seng Yankong yang bisa masuk ke lubang-lubang kecil. Melainkan nilai 10 cil lemas itu sangat menyilaukan, bisa bersinar hingga ke semua penjuru. Elo Ocong segera memegang goloknya, bersiap, ternyata kau orang yang sengaja menunggu kami di bawah kilauan uang puluhan ribu cil lemas, bisa tidak sengaja, bisa juga disengaja siapakah tuan. Berani sekali mencegat kami, aku yakin kau bukan orang yang tidak bernama kami bukan orang terkenal, kami dua bersaudara biasanya mengandalkan air mencari makan, ilmu silat kami tidak begitu tinggi, tapi ilmu di dalam air harus melihat bagaimana nasib kalian berdua wajah Leng Ji berubah. Tapi Elo Ocong tetap dengan tenang tanyanya, nama kalian berdua adalah, aku adalah hular air, In Hai, adikku adalah tikus air, In Kang berarti ular dan tikus berada dalam satu sarang apakah kau Elo Ocong benar bocah, hargamu tidak sampai 5 ribu cil lemas. Sohya apakah perempuan itu Lim Leng Ji, harganya 6 ribu cil lemas perahu sudah berada di tengah-tengah sungai. Bila melihat ke dasar sungai, air mengalir dengan cepat, warna airnya hijau tua, berarti airnya sangat dalam. Elo Ocong berencana menangkap hidup-hidup orang ini, agar semuanya menjadi lebih baik. Tapi begitu Elo Ocong bergerak, In Hai membawa bambu panjang itu langsung terjun ke dalam sungai lalu menghilang. Perahu kecil itu mengikuti arus sungai mengalir ke hilir. Siaw Elo O, silahkah jangan takut, ada aku Siaw Elo O, aku sama sekali tidak bisa berenang jangan jauh-jauh dariku. Kedua orang itu punya nama jahat juga ganas, ilmu mereka di dalam air sangat bagus, tiba-tiba bambu panjang datang dari dalam air. Awalnya melubangi dasar perahu kemudian menyerang mereka. Elo Ocong mencengkeram bambu itu. Orang-orang yang ada di bawah air menarik dengan sekuat tenaga, sedangkan yang ada di atas tidak melepaskan cengkeramannya. Perahu mulai penggelam. Leng Ji berteriak. Elo Ocong segera melepaskan cengkeramannya. Dia segera memegang Leng Ji dan berkata, kita pasti jatuh ke dalam air sungai begitu aku menyuruhmu menahan nafas, kau harus menahan nafasmu, tapi sebelumnya kau harus mengambil nafas dalam-dalam dulu. Siaw Elo O, walaupun aku mengambil nafas dalam-dalam, tapi tidak akan bisa bertahan lama Leng Ji, jangan takut. Secepatnya aku akan keluar dari air dan membawamu ke permukaan air untuk mengambil nafas. Bambu datang lagi tapi dengan cepat ditarik kembali. Sampan sudah dilubangi dengan dua lubang besar, air segera masuk ke dalam perahu. Sampan mulai tidak seimbang. Orang yang tidak bisa berenang, di saat seperti ini pasti sangat takut kepada air. Leng Ji mulai gemetar. Jangan takut, mereka. Tidak. Akan. Mudah melakukannya. Sampan tiba-tiba miring. Leng Ji, aku akan menghitung satu, dua, tiga, kita sama-sama meloncat ke dalam air dan berenang keseberang sana. Kita sebisanya meloncat sejauh mungkin, kalau sudah jatuh ke dalam air, di dalam air ada aku mereka sekuat tenaga meloncat keseberang sungai. Yang pasti mereka meloncat ke dalam air yang mengalir, apalagi dengan sampan yang hampir terguling sulit menjaga keseimbangan tubuh, juga sulit menggunakan tenaga. Mereka meloncat tidak lebih dari tujuh tombak lalu terjatuh ke dalam air. Elo Ocong cepat-cepat mencengkeram rubuh Leng Ji yang terus tenggelam. Orang yang tidak bisa berenang begitu terjatuh ke dalam air cukup repot, jika ingin menolongnya, orang itu akan sembarangan memukul dan menggapai-gapai sesuatu. Kalau bukan orang yang berpengalaman menolong orang seperti itu dari dalam air, mungkin dia sendiri akan ikut tenggelam. Elo Ocong bukan orang seperti itu. Elo Ocong mencengkeram Leng Ji dan segera memberitahu, Leng Ji, tanganmu jangan terus bergerak, kau harus percaya kepadaku, sekarang tahan nafas. Elo Ocong melihat ada orang sedang mendekati mereka di dalam air, maka Elo Ocong segera masuk ke dalam air lagi. Ternyata orang itu adalah tikus air, inteng, dia datang membawa golok dan berniat akan menyerang Leng Ji. Elo Ocong menghindari serangan ular air, In Hai dari belakang. Elo Ocong sadar Leng Ji tidak bisa bertahan lama di dalam air. Maka dah menyerang In Keng dulu. Dia melihat ilmu silat mereka tidak tinggi. Tapi ilmu di dalam air mereka sangat hebat, Elo Ocong masih kalah oleh mereka tapi perbedaannya tidak jauh. In Keng ingin menghindar tapi sulit menghindari pukulan maut itu. Golok aneh turun dan naik. Ketiak kiri In Keng terluka, tangan kirinya hampir tertepis. In Hai terkejut, pisau belatinya segera menyerang dari belakang. Elo Ocong menghindar, dia terus naik ke atas. Setelah muncul ke permukaan air Leng Ji terus terbatuk. Karena menahan nafas terlalu lama dia minum air sungai itu. Leng Ji, sekali lagi tahan nafas tidak? Sio Elo, aku akan mati kehabisan nafas dan minum air sampai mati Leng Ji. Bertalianlah, tidak ada Caroline lagi terpaksa Leng Ji mengambil nafas dalam-dalam. Sekali lagi mereka masuk ke dalam air. Saat pisau belati In Hai datang, dia berniat menyelbet kaki kanan Elo Ocong. Elo Ocong menarik kakinya, In Hai tidak bisa menghentikan laju tubuhnya, dia naik ke permukaan. Golok aneh milik Elo Ocong ditarik dan didorong, tapi kakinya telah tertusuk oleh pisau belati. Bertarung dengan golok di dalam air tidak bisa menepis atau menyapu, hanya bisa menarik dan mendorong, sebab terhalang oleh pusaran air. Orang yang biasa bermain dengan air selalu menggunakan mayonet yang bisa melemahkan pusaran air. Dua bersaudara ini seumur hidup mereka selalu berbuat kejahatan. Orang yang mati dibunuh mereka di dalam air sudah banyak. Tapi mereka bukan lawan Elo Ocong. Dalam waktu yang sangat singkat belatinya berhasil dipukul. Bertarung dengan kekuatan tangan kekuatannya berbeda jauh dengan Elo Ocong. Begitu golok aneh ditarik, leher In Hai terpotong separuh. Leng Ji terus memuntahkan air di darat sana. Dia minum banyak air. Leng Ji, aku benar-benar menyulitkan pusiau Elo. Oh, kalaukah seperti aku tidak bisa berenang, apa yang akan terjadi Elo Ocong tertawa kecut. Banyak kejadian di dunia ini yang sulit diduga. Tapi mereka percaya yang di atas akan memberi jalan. Seng Kong Kong dan Putri Kau Tong semakin akrab. Ini membuktikan kalau rencana mereka sudah berada pada tahap matang. Seng Kong Kong adalah orang yang bisa bekerja mengurus sehal penting. Maka semua rencananya berjalan sangat lancar. Putri Kau Tong sedang berada di ruang rahasia Kong Kong. Dia duduk di sisi meja panjang, melihat Kong Kong sedang mengcap perjanjian yang ditulis di atas kertas. Capnya terbuat dari batu giok, bisa diketahui milik siapa. Di atas sutera yang bercorak naga dan burung hang berwarna kuning tua, terdapat bahasa Han dan bahasa Tibet. Kedua belah pihak siap menggunakan capnya. Putri, setelah beberapa bulan kita bekerja keras baru sekarang ada hasilnya, kata Seng Kong Kong. Putri Kau Tong merasa sangat senang, katanya, yang jelas hubungan kita yang akrab baru terasa hari ini. Seng Kong Kong membawa kain yang tertulis perjanjian katanya, kita bersulang, pekerjaan kita berjalan lancar dan sukses saat mereka baru mengangkat cangkir. Tiba-tiba Seng Kong Kong seperti melihat sesuatu. Dia duduk tidak bergerak kemudian terbang ke atas. Wie Kai sedang berdiri di teras, siap berlari. Tapi Seng Kong Kong sudah turun dari atas dan menghadangnya. Wie Kai sangat terkejut. Penjahat tua ini benar-benar tidak bisa dianggah enteng, pikirnya Mokitian segera datang menjilat. Dia menangkap Wie Kai. Keadaan benar-benar menyulitkan Wie Kai. Dia tertangkap, dan bukti sudah ada di tangan. Seng Kong Kong tertawa sinis. Kalau tidak sengaja untuk apa dianggah melihat. Kalau bukan karena mengetahui rencana besar ini dan mengerti rencana ini, mengapa bisa kebetulan lewat di sini? Kalau masalah ini sampai bocor sebelum terjadi, apa akibatnya? Seng Kong Kong marah besar. Wie Kai, apa yang kau lakukan cepat katakan bentak Mokitian. Wie Kai membuka kedua tangannya, berarti dia tidak tahu apa-apa. Dia juga menyatakan kalau sudah memaafkan dan tidak mencurigai dia lagi, memberinya kebebasan, mengapa dia tidak boleh lewat ini? Tanpa perasaan Seng Kong Kong berkata, kalau kau tidak bisa menjelaskan alasanmu berada di sini, aku akan membereskanmu sekarang juga tiba-tiba Wie Kai terpikir sebuah pertolongan. Dia melihat Putri Kawetong. Tapi sikap Putri Kawetong seperti menyalahkan dia yang terlalu mengurusi banyak hal, tidak tahu besar atau kecilnya permasalahan. Banyak tempat Wie Kai bisa pergi, mengapa sengaja datang kemari? Setiap saat dia bisa kemari, tapi mengapa sengaja datang di saat ini? Melihat Wie Kai seperti itu Putri Kawetong pun mencemaskan keadaannya. Putri Kawetong khawatir, jika Wie Kai dipaksa berkata jujur, dia pun tidak akan bisa menolong Wie Kai lagi. Sebab saat bercanda Wie Kai pernah berkata, bersekongkol dengan lama membuat kerusuhan di ibu kota, bila tertangkap oleh pemerintah pasti akan mati, Putri Kawetong mengira Wie Kai hanya iseng saja, dia mbak melihat juga mendengar. Wie Kai, kau benar-benar tidak tahu bahaya pikir Putri Kawetong. Wie Kai tertawa kecut, apa yang akan kulakukan? Kali ini aku kembali ke sini, untung Kong Kong tidak memenggalku, malah memberikan tugas besar, Budi ini belum terbalas, apa yang bisa kulakukan ini bukan alasan tepat bentak Kong Kong. Mokitian mengayunkan tangannya ingin menampar, tapi Wie Kai menghindar. Mokitian terus membentak, kau masih mau membantah aku membantah apa? Putri menyuruhku datang ke sini untuk menjemputnya, apakah aku tidak boleh menunggu di sini ini? Mokitian melihat Putri Kawetong seng Kong Kong juga melihat Putri Kawetong. Putri Kawetong tahu, Wie Kai hanya bicara sembarangan. Tapi Wie Kai pandai dan pintar, walau sedikit menyimpang dari kebenaran. Putri Kawetong jadi semakin menyukainya. Putri Kawetong sudah tidak peduli pada banyak orang. Wie Kai sudah menunjukkan hubungan mereka yang tidak biasa dan hati Wie Kai sudah beralih kepadanya. Wie Kai tidak menutupi rasa cinta dan sikap setianya kepada Putri Kawetong, sekalipun di depan Kong Kong. Seorang perempuan jika sudah mencintai laki-laki, dia bisa memaafkan semua kesalahannya, termasuk kebohongan juga kejahatan lainnya. Seorang perempuan jika tidak mencintai, dia tidak akan peduli pada siapapun, sekalipun pernah menanam budi yang banyak kepadanya. Sekarang Putri Kawetong harus punya sedikit keperhatinan. Sebab dia menduga Wie Kai sudah tahu rahasianya dengan Kong Kong. Tapi Putri Kawetong menganggap Wie Kai tidak akan lolos dari genggamannya. Aku yang menyuruhnya menunggu di sini, dan kami akan pulang bersama-sama, katanya. Seng Kong Kong sepertinya tidak percaya. Apalagi Mokitian, tidak percaya juga harus percaya. Apa boleh buat? Rahasia ini bukan hanya seng Kong Kong saja yang tahu Putri Kawetong pun tahu. Tapi dia tidak peduli, dia seperti sanggup menguasai Wie Kai. Mereka berdua sudah seperti perangku. Tidak pernah berpisah. Putri Kawetong menyuruh Wie Kai menunggu, itu bukan tidak mungkin. Laki-laki dan perempuan bila sudah saling jatuh cinta, langit runtuh pun belum tentu akan membuat mereka bergetar. Yang di atas sudah mengatur semua seperti itu. Karena yang di atas khawatir manusia tidak bisa melanjutkan keturunannya. Mokitian Tauwe Kai sedang berbohong. Dia sedang berpikir mau membongkar kebohongannya, tiba-tiba Seng Kong Kong melamaikan tangan, sudahlah terpaksa Mokitian menurunkan tangannya. Wie Kai membereskan bajunya, dia tertawa pada Putri Kawetong. Tadi dia merasa sudah berputar-putar di depan pintu Dewa Kematian. Putri Kawetong terus melihatnya. Di bawah sinar bulan. Di sebuah gubuk. Elo Ocong duduk di atas rumput kering, Leng Ji sedang membubuhkan obat keluka pada Elo Ocong. Apakah terasa sakit hanya bencana kecil kakinya ditusuk oleh hular air Inhai? Bila ada kesempatan, aku ingin belajar ilmu air kepadamu bisa ilmu di dalam air, pasti akan ada gunanya Leng Ji diam. Apa yang sedang kau pikirkan tidak ada. Kau sudah mulai belajar berbohong Leng Ji tertawa kecut, apakah benar aku sering berbohong kau tidak hanya pandai berbohong, kau juga pandai menutupi kebohonganmu tiba-tiba Leng Ji tertawa. Kaki Elo Ocong sudah dibalut, dia bertanya, apakah luka di tubuh dan tanganmu sudah sembuh Leng Ji mengangguk. Coba tebak, sekarang Seng Kong Kong sedang melakukan apa? Dan ingin melakukan apa? Tanya Elo Ocong. Sedang marah dan sedang mengomel menurutku, dia sedang menyusun rencana dengan Mokitian, dan berbisik-bisik dengan putri kau tong pengkhianat itu, kata Leng Ji sambil mengangguk. Elo Ocong ingin melarang tapi sudah tidak sempat, kau mengungkit tentang dia lagi tidak apa-apa kita mengobrol tentang dia Leng Ji. Tapi, kebesaran jiwamu tidak seluas seperti yang kukira sekarang aku bisa apakah benar kau bisa benar apakah sudah bisa melihat jelas semua masalah ini belum sampai pada tahap itu. Tapi punya cermin sendiri, jika dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, pedang pun tidak bisa memukul dirinya. Elo Ocong menyambung, puisi tidak bisa dibaca sendiri, indah tidak bisa dirasakan sendiri, kejahatan tidak bisa ditutupi sendiri, apakah benar yang terakhir, kejahatan tidak bisa ditutupi sendiri, semua sudah terungkap. Untuk apa kita harus merasa sedih, tanya Leng Ji. Leng Ji, kebesaran jiwamu sudah mencapai tingkat baru tidak seperti yang kau katakan tiba-tiba Elo Ocong terlihat serius. Bersamaan waktu mereka berdua terpaku. Ini gubuk. Gubuk terbuat dari lumput kering atau dari batang-batang padi dan daun gandum yang sudah mengering. Kadang pemburu menginap di sini untuk menghindari hujan dan angin. Kadang petani sementara waktu tinggal di sini, atap dan dinding gubuk terbuat dari rumput-rumput kering. Gubuk seperti ini ada kebaikan juga ada keburukannya. Bila ada yang menyentuh gubuk ini, suaranya akan segera terdengar jelas. Sekarang mereka berdua bersamaan berdiri. Mereka saling pandang dan memasang kuda-kuda, pengalaman memberitahu mereka di luar ada orang. Tiba-tiba di sekeliling sudah banyak tombak yang menerjang masuk. Ruangan gubuk sangat kecil. Hanya ada satu tempat untuk meletakkan ranjang. Dan tempat sebesar ranjang yang masih kosong. Ingin menghindar serangan tiga serangan benar-benar sulit. Makan mereka bersamaan waktu meloncat ke atas hampir menempel di atap gubuk. Gubuk itu dari bawah sampai atap tingginya tidak lebih dari lima dipas. Sepuluh buah tombak yang menusuk masuk panjangnya tiga sampai lima kaki, tapi tidak mengenai sasaran. Hanya sebuah tombak yang berhasil menyobek baju lengji. Gubuk terlihat sempit lagi. Jika ingin keluar dari sana satu-satunya jalan harus menginjak tombak supaya bisa mental keluar. Tapi orang-orang di luar hampir tidak memberi mereka waktu untuk bernafas. Kita pergi dari sini, Elo Ocong dan Lengji menginjak tombak yang masuk dan keluar dari gubuk itu. Gubuk sudah disiram minyak dan mulai dibakar. Di luar ada 17-18 orang sedang berdiri, mereka adalah San Hiyang Cong Tu, Tong Chu atau Hiyang Chu. Satu dari dua orang itu Elo Ocong pernah bertemu dengannya. Yang paling depan adalah Tong Chu dengan tinggi delapan kaki, bernama Cian Siu. Orang itu selalu menggunakan tombak panjang. Maka anak buahnya yang berjumlah 10 orang lebih semua menggunakan tombak panjang. Aku hanya tanya, apakah kalian mau ikut kami pergi tanya Cian Siu. Elo Ocong meludah ke bawah sebagai jawaban. Jawaban seperti itu sudah cukup. Waktu itu puluhan tombak datang menyerang dengan goloknya Elo Ocong menyapu, tiba-tiba dia mencengkeram sebuah tombak dia menendang. Terdengar suara dari atas, lagi lima buah tombak panjang menerobos masuk. Mereka berdua berputar di atas udara. Baju Elo Ocong sudah berlubang, dan daging di pantatnya teriris. Baju Leng Ji bagian ketiak pun sudah berlubang orang yang memegang tombak dan tombaknya langsung dirampas. Leng Ji, sambut ini Leng Ji pernah berlatih ilmu tombak. Karena tombak itu panjang maka orang yang membawa tombak jenis ini hanya sedikit. Mereka berdua, yang satu memakai golok yang satu lagi memakai tombak, mereka bergabung rapi maka dalam waktu singkat bisa membuat dua orang terluka lagi. Tian Siu sendirian menyerang, keadaan agak genting. Karena mereka mempunyai formasi tombak yang handal. Puluhan orang menyerang dari semua penjuru, ada beberapa yang menyerang dari bawah ke atas. Gerakannya benar-benar sangat sadis. Leng Ji, di atas. Elo Ocong berteriak, tiba-tiba dia meloncat menepis tangan seorang musuh, tapi punggung Leng Ji sudah tergores panjang. Melihat anak buahnya mati 4-5 orang dan banyak yang terluka, Tian Siu segera menyuruh anak buahnya mundur. Tidak lama kemudian mereka sudah menghilang ke dalam hutan. Bagaimana dengan lukamu, Leng Ji tidak begitu parah. Tadi aku sangat terkejut melihat puluhan tombak datang menyerang ke gubuk. Ye Utaijin sudah mati. Mereka sulit menang tapi masih ingin mencoba-coba, emas senilai 10.000 cil adalah mimpi setiap manusia, pantas kalau mereka seperti itu. Elo Ocong mulai mengobati luka Leng Ji. Gubuk sudah terbakar habis dan masih mengeluarkan asap. Apakah betul Sen Kong Kong akan menepati janjinya, memberikan hadiah 10.000 cil lemas kepada mereka yang berhasil menangkap kita? Aku masih ragu kata Elo Ocong. Di Eng Hang Pai Ya. Malam sudah larut. Angin berhembus besar dan hujan turun. Dari jendela Sen Kong Kong melihat langit yang terlihat mendung. Mokitian berada di belakangnya. Usia Sen Kong Kong sudah tua, tapi tidak pernah melihatnya lelah atau tidak bersemangat. Mokitian tidak pernah mendengar Sen Kong Kong menghela nafas. Tanya Sen Kong Kong, Ki Itian, hari ini tanggal berapa lapor Kong Kong, bulan 5 tanggal 1 sudah 3 bulan lebih, Sen Kong Kong berkata dengan pelan. Benar, Kong Kong, sudah 3 bulan lebih, hanya saja mereka tidak akan bisa kabur tapi mereka bisa hidup lebih dari 100 hari kata Sen Yan Kong. Mokitian tidak bersuara. Menyuruhnya mengejar pelarian dia benar-benar tidak tahu di mana keberadaan mereka. Tiba-tiba Sen Kong Kong tertawa terbahak-bahak, mereka benar-benar orang yang dididik oleh Sen Yan Kong, anak buah Sen Yan Kong tidak terkalahkan. Hahaha, tenanglah, Kong Kong, ku pikir sekarang mereka pasti sangat kelelahan, kata Mokitian. Sangat lelah. Bagaimana dengan kita demi mengejar beberapa pengkhianat ini, Eng Ham Paiya pun merasa sangat lelah. Awalnya dia menolak dibantu oleh lama. Sekarang bila ingin meminta bantuan sulit untuk membuka mulut. Tapi dia tetap berniat seperti itu, dia berteriak, aku ingin kalian lihat. Sekarang kalian bisa bersenang-senang. Aku ingin kau bersenang-senang dan merasa puas. Wiekai dan Putri Kautong sedang berada di kamar sedang bercumbu, Wiekai memeluk Putri Kautong sambil mengatakan kalimat itu. Dari ujung alis, ujung mata, terlihat kegenitannya. Dia puratma memukul Wiekai. Tapi Putri Kautong percaya kalau Wiekai bisa membuatnya senang dan puas. Kehilangan dirinya beberapa hari itu sudah tergantikan. Di luar tenda, angin dan hujan terus turun dengan lebat. Di dalam tenda, bayangan dari lilin merah terus bergoyang-goyang. Perasaan dalam seperti Laut Putri Kautong benar-benar merasa kalau kali ini dia sangat beruntung sudah datang ke Tionggoan. Tanpa bercerita dulu tentang rencana pentingnya, orang yang ada di depan matanya ini benar-benar membuatnya senang. Tionggoan adalah dunia yang menyenangkan. Laki-lakinya pun lebih baik daripada laki-laki Tibet. Matahari terbit, matahari terbenam. Bulan naik juga terbenam. Siang hari mereka harus mencari makan. Malam hari mereka harus berhati-hati, takut akan ada musuh datang menyerang. Hari-hari seperti ini tidak ada habis-habisnya. Sewaktu mereka kabur dari Eng Hong Paiya, mereka tidak pernah terpikir tentang hal ini. Setelah keluar dari Eng Hong Paiya mereka baru merasakan, dunia memang luas, tapi bila ingin menghindari orang-orang seperti itu tetap sulit. Mereka tiba di sebuah kota. Mereka benar-benar membutuhkan makan dan membeli beberapa potong baju, apalagi sepatu dan kaos kaki. Sejak melarikan diri, sudah ada beberapa pesang sepatu yang dipakai hingga robek. Kota ini sangat sederhana. Hanya ada sebuah jalan raya yang mementang dari timur ke barat, yang lainnya hanya jalan kecil dan ganggang. Setelah lama tidak melihat kota mereka merasa semua itu sangat ramah dan mesra. Pelan-pelan Elo Ocong berkata, Leng Ji, manusia memang tidak bisa hidup sendiri kecuali orang titik orang luar kota sana. Lebih baik kita ke tempat yang tidak terlalu ramai untuk makan, setelah makan kita bawa bekal sedikit. Usul Elo Ocong Mungkin kita bisa singgah selama beberapa hari di sini, mereka tidak akan menyangka kita berada di sini. Mungkin kau benar, tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, tapi pejabat dan anak buah mereka yang berada di sini semua adalah orang-orang senkongkong Leng Ji mengangguk. Mereka masuk ke sebuah rumah makan sambil menundukan kepala. Rumah makan itu sangat sederhana dan tidak begitu besar, tapi tersedia jenis sayur yang komplit. Di menu yang digantung di dinding tertulis hoa kean, bapau kosong yang ditabur bawang daun, ada bapau dan beraneka macam kuah, mie goreng, serta masakan yang lain-lain. Sudah jadi dan siap disajikan. Masih ada sayur-sayur yang siap dipesan serta arak. Setelah sampai di sana mereka harus terus menahan air liur. Mereka mencari tempat di dekat jendela. Pelayan diatang dan bertanya, Jiwi Ye, ingin makan nasi atau minum arak L. O. O. Chong Memesan empat macam sayur juga. Menteo, sayur asin, dan kue-kue. Ada sebagian makanan yang akan dibawa pergi. Mereka masih memesan arak. Mereka seperti baru merasakan ternyata arak begitu hangi dan menggoda. Tapi mereka waspada selalu melihat sekeliling apakah ada orang yang mencurigakan. Tamu di sana paling-paling hanya ada empat sampai lima orang. Tidak terlihat mereka orang apa. Sampai-sampai ada seorang perempuan umurnya sekitar 35 sampai 36 tahun, berdandan sederhana, sangat bersih juga lincah. Dia sedang makan mie. Kita tetap harus berhati-hati nasihat L. O. Chong. Leng Ji mengangguk. Semacam sayur sudah diantar berikut araknya. L. O. Chong terburu-buru menuang arak. Dia ingin segera minum arak. Tapi Leng Ji menghalanginya. Dia mencabut tusuk konde yang terbuat dari perak dan memasukkan tusuk konde itu ke dalam cangkir arak. Hal yang mendebarkan hari sudah terjadi. Arak terus bergejolak kemudian keluar suara ces, ces, buih keluar dari dalam gelas. Mereka benar-benar terkejut. L. O. Chong segera memasukkan kue dan sayur asin kebalik bajunya. Sewaktu dia melihat, perempuan itu sedang tertawa dan berkata, orang Neng Hang Pai ya memang luar biasa tidak juga, melainkan otak tikus adalah otak yang terlalu sederhana. Karena perempuan itu meletakkan mangkok, niainya membersihkan mulut dengan sapu tangan, pelan-pelan berkata, Marga L. O. 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 O, kalian tidak bisa kabur lagi. Apakah kau mempunyai kekuatan menahan kami anak gadis? Kalau beradu kecantikan, aku mengaku kalah. Tapi apakah kau pernah mendengar nama Hunsi Popo, Nenek Hunsi? L. O. Chong dan Leng Ji benar-benar terkejut. Orang yang paling sering menggunakan racun adalah perempuan itu, bisa dikatakan sampai tubuhnya beracun. Elo Ocong dan Lengji saling melihat kemudian mereka meloncat keluar melalui jendela. Mereka tidak menyangka kalau Hun Sipopo tidak akan mengejar mereka keluar. Hun Sipopo hanya berdiri, ada empat laki-laki duduk di sebelah meja, mereka juga berdiri melihat Hun Sipopo. Dengan suara kecil Hun Sipopo berpesan, timur, barat, selatan, dan tengah, mereka berempat segera keluar dari rumah makan itu, setelah itu mereka segera berpisah, masing-masing ke arah yang disebut Hun Sipopo tadi. Hun Sipopo dengan tenang keluar dari rumah makan itu. Setelah keluar dari rumah makan itu Lengji dan Elo Ocong terus berlari sejauh 5 sampai 6 li baru berhenti. Dengan nafas terengah-engah Lengji berkata, hari ini aku benar-benar kagum kepada Seng Yankong maksudmu, Hun Sipopo bisa dibeli oleh Seng Yankong. Dulu aku pernah mendengar bahwa Hun Sipopo dan Seng Yankong sangat akrab berarti tidak salah lagi. Tapi apakah kau tidak merasa ada sedikit keandahan-keandahan apa Hun Sipopo tidak mengejar kita mungkin gak akan mengejar kita sekarang. Apakah, tiba-tiba Elo Ocong mengerutkan alis, Lengji, apakah kau merasa tidak enak tubuh mereka saling berpandangan wajah mulai terlihat pucat. Mereka merasa sakit perut dan pusing. Kita harus segera mencari tempat untuk, untuk bersembunyi, memaksa racun yang ada di dalam tubuh kita keluar, keluar, kata Lengji. Elo Ocong melihat sekeliling. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terpaksa mereka masuk kebalik semak-semak setinggi pinggang. Perut mereka semakin sakit. Mereka tidak bisa mengeluarkan racun dari dalam perut. Sebab racun Hun Sipopo sangat sulit dikeluarkan. Tidak diragukan lagi, sayur asin dan kue yang ada di balik baju pasti sudah diracun, bencana ini tampaknya sulit bisa dihindari lagi. Mereka benar-benar merasa sedih. Selama pelarian beberapa bulan ini mereka sudah mengalami banyak bahaya tapi mereka berhasil melewatinya. Tapi sekarang mereka akan terjatuh ke tangan perempuan itu. Lengji, mati pun aku tidak akan menutup mata, karena aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Dahi Lengji penuh dengan keringat. Siaw iyo, lebih baik kita mati di sini, daripada, daripada kita harus naik panggung untuk dipenggal kepala kita. Loo Chong menggelengkan kepala, aku tidak rela mati karena racun, tidak rela, karena tidak ada kesempatan untuk bertarung dengan Hun Sipopo. Siaw iyo, apakah kau merasa semua ini menggelikan meng, menggelikan betul? Lengji tertawa, awalnya kita ditipu oleh Siaw kai. Sekarang jatuh ke tangan Hun Sipopo, di dunia ini harus memakai kero menipu, mungkin Seng Kong Kong juga menipu Putri Kawatong, atau Putri Kawatong menipu Seng Kong Kong. Semua orang di dunia ini semua penipu. Lengji tertawa air matanya pun bercucuran. Mati dengan kero seperti ini benar-benar menyedihkan. Loo Chong ingin menghibur tapi tidak bisa mendapatkan kata-kata yang tepat. Perut yang sakit membuat kepalanya pusing. Lengji Lengji, jangan menangis, jangan, aku tidak menangis, aku hanya merasa, kehidupan ini benar-benar menggelikan. Siaw iyo, kalau bukan demi diriku, kau tidak akan keluar dari enghang pai ya kata-kata ini sudah lama disimpan di dalam hati. Bila akan mati dia akan mengutarakan isi hatinya. Betul, demi dirimu Loo Chong mengangguk. Rasa sakit membuat wajah Lengji berubah. Siaw iyo, aku minta maaf, sayang aku tidak bisa, aku tidak bisa. Loo Chong memegang perutnya dengan bibir bergetar dia berkata, Lengji, kata-katamu tadi sudah cukup. Lengji, sebelum mati, apakah kau punya permohonan padaku? Tidak, tidak ada, asal kau terus menyebut namaku, aku juga akan terus menyebut namamu. Betul, di jalan, menuju dunia sana, kita jangan berpisah. Lengji, 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 Lengji sudah tergeletak di atas padang rumput. Dia berkata, Siaw iyo, Siaw iyo, Siaw iyo, Siaw iyo, seseorang sudah berdiri di sisi mereka. Kedua tangannya diletakkan di pinggang, dia tertawa terbahak-bahak. Dialahun si Popo. Dia tertawa terbahak-bahak. Tiga ratus kati, emas bisa membuat dua manusia emas. Siapapun orangnya, di saat sekarang ini akan tertawa. Yang penting bukan ini saja. Mereka berdua terbaring di atas rumput. Sudut mulut mereka mengeluarkan darah. Nyawa mereka seperti matahari sore tetap membuat orang merasa rindu pada masa silam. Seperti apa dunia sana? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Empat anak buahun si Popo sudah datang. Salah satu dari mereka berkata, si Popo akan terkenal di dunia persilatan. Di depan Seng Kong Kong, Anda pasti akan dianggap orang penting. Sebenarnya bukan demi emas puluhan ribu cil juga bukan karena ingin mendapat kepercayaan dari Seng Yankong. Melainkan bila rencana Seng Yankong berhasil, Aku adalah, dia tidak meneruskan kata-katanya. Tapi sudah ada yang menjawab, kau akan menjadi permaisurinya Hun si Popo dan anak buahnya benar-benar terkejut. Mereka baru melihat kalau di sisi mereka berdiri seseorang. Hun si Popo bergetar, setan tua Putpian, apakah kau ingin membagi hasil ternyata orang itu adalah Putpian yang GWA, seseorang berbaju aneh? Gampang, gampang jawab Putpian yang GWA. Kau datang kemari untuk tujuan apa? Aku kan orang yang berpengalaman, kau tentu sudah tahu itu jawab Putpian yang GWA. Kaki Hun si Popo pelan-pelan bergerak, segera Putpian yang GWA berkata, Hun moi, bila kau ingin menggunakan racun, jangan tergesa-gesa, biar aku selesai bicara dulu baru kau taburkan racunnya. Singkat kata, aku tidak bisa lari, kau juga tidak akan bisa kabur. Hun si Popo tertawa dingin, Putpian, orang lain mungkin takut kepadamu, tapi aku, Hun si Popo tidak akan pernah takut kepadamu tentu saja, tentu saja Putpian, apa yang kau inginkan, katakan cepat. Biar aku sekalian mengantarkanmu ke alam kematian kenapa tergesa-gesa, waktunya tidak akan berbeda jauh, kau mau apa Putpian yang GWA tertawa, aku sudah mentahkan tadi kalau aku kan orang yang sudah berpengalaman, maka aku menginginkan sepuluh ribu cei lemas semuanya. Kalau kau mau namaku, biar kau ambil nama ini kentut Hun si Popo berteriak, apakah kau pernah mengukur kepandaianmu sudah, kalau aku mundur 30 tahun, kau mundur 20 tahun? Hahaha, mungkin aku bisa jatuh cinta kepadamu, Hun si Popo memberi isyarat, kelima orang itu mulai menyerang. Mereka sama sekali tidak terpikir kalau Putpian yang GWA akan datang dengan persiapan matang. Kalau tidak apakah dia akan takut dengan racun perempuan itu? Begitu mereka berlima bergerak, kedua tangan Putpian yang GWA terayun, empat cahaya terang berkelebat. Berkelebat tapi tidak terjadi apa-apa. Atau tidak mengenai sasaran? Tentu saja bukan, kalau tidak mengenai sasaran, nyawa Putpian yang GWA akan melayang. Ternyata empat senjata rahasia itu dengan sangat tepat mengenai jalan darah penting empat orang yang ada di depan. Kau, Kau Pai Ciam, jarum perpisahan, Hun si Popo pernah mendengar senjata rahasia milik Putpian yang membuatnya terkenal adalah Kau Pai Ciam juga disebut Putpian Kau Ciam. Begitu jarum dilepaskan belum pernah meleset dari sasaran. Hun si Popo pun jika menaburkan racun tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari sasarannya. Hanya saja dari awal Putpian yang GWA sengaja berdiri di belakang angin, karena tempat di mana dia berdiri lebih tinggi dari Hun si Popo. Apalagi hari ini angin gunung berhembus sangat kencang. Semua racun, semua kera menebar racun harus berada di atas angin, kecuali senjata rahasia yang sudah dibubungi racun. Saat Hun si Popo bersiap-siap melepaskan senjata rahasia beracun untuk memaksa Putpian yang GWA meninggalkan posisinya, Putpian yang GWA sudah bergerak lebih cepat darinya. Kekuatan tangan Putpian yang GWA sangat besar, empat buah Kau Pai Ciam sudah menancap di jalan darah keempat orang itu. Keempat orang itu setelah bergoyang-goyang beberapa kali lalu tersungkur. Putpian, bagaimana kalau kita bicara baik-baik, Hun si Popo seperti masih berupaya berdamai karena dia belum mati. Tangan Putpian yang GWA terayun, katanya, upacara perpisahan sudah dilaksanakan, tidak perlu banyak omong lagi Putpian, kalau kau melepaskanku, di depan sengkongkong aku akan mengangkatmu, tidak perlu. Bila aku ingin berlindung kepada sengkongkong, aku sudah mempunyai hadiah yang sudah disiapkan Hun si Popo melihat ke arah Loocong dan Leng Jeje benar. Ini adalah hadiah yang sangat berharga. Siapapun yang ingin berlindung kepada sengkongkong, asal membawa dua hadiah ini pasti akan diterima. Kata-kata ini terdengar oleh Loocong dan Leng Jeje, sebelum mati mereka merasa tidak enak. Di dunia ini hanya care yang bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Hun si Popo dan keempat anak buah sudah mati, dengan memuntahkan darah. Putpian yang GWA tertawa senang. Setelah tertawa tiba-tiba dia melihat kedua anak muda itu. Godaan nama dan harta benda, siapa yang bisa menolaknya? Beberapa waktu yang lalu, karena sadar kekuatannya terbatas, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya, maka dia pergi begitu saja. Yang pasti Putpian yang GWA bukan orang jahat atau mempunyai nama jahat di dunia persilatan. Apa yang sedang dia pikirkan sekarang? Dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kesempatan menjadi kaya dan terkenal ada di depan mata, sungguh sayang jika ditolak. Ini adalah nasib mujurnya mengapa harus ditolak. Tapi melihat dua anak muda yang bermain umpet-tumpetan dengan dewa kematian, sekarang mereka berdua terlihat begitu lelah, mereka juga mempunyai ilmu dan budi pekerti, dia merasa tidak tega. Tidak tega dan keuntungan adalah dua masalah besar. Dua kekuatan besar ini sedang berperang di dalam hatinya dan perasaan tidak tega berada di bawah angin. Kata Putpian yang GWA, Kalian terkenal racun berat, kematian pasti akan terjadi. Aku hanya memungut keuntungan saja seseorang jika ingin melakukan kejahatan. Dia harus mencari alasan untuk dirinya sendiri. L.O. Chong merasa nyawanya sedang melayang-layang, kadang-kadang terputus, kadang-kadang tersambung lagi. Ternyata kematian seperti itu rasanya. Tapi dia tetap merasa yakin kalau Putpian yang GWA bukan orang jahat. Di dunia ini orang sejenis dia paling banyak. Orang jenis ini hanya orang biasa, dia bukan orang yang sangat jahat juga bukan orang yang sangat baik. Hanya saja orang baik kadang-kadang akan melakukan kejahatan, orang jahat kadang-kadang akan berbuat kebaikan. L.O. Chong memikirkan semua ini bukan untuk dirinya sendiri melainkan demi Leng Ji, dia masih mempunyai sedikit harapan. Harapan harus dicoba untuk dirayah. Asal masih bernafas harapan masih tetap ada. Keadaan Leng Ji dan L.O. Chong hampir sama. Hanya karena dia makan dengan perlahan, maka nasi yang masuk sedikit demi sedikit. Ditambah dia mengunyah dengan pelan maka racunnya lebih ringan dari L.O. Chong. Tapi hanya itu saja, paling-paling dia mati lebih lama setengah jam dari L.O. Chong. Dengan sulit L.O. Chong berkata, L.O. Chiang Pung E, apakah Anda tahu mengapa kami harus, harus melarikan diri katanya karena kalian melanggar aturan enghang piaya jawab Putpian yang GWA. Sebenarnya, bukan seperti itu, aku, aku tidak melanggar aturan paya, bocah, apakah kau sudah gila? Kau kira berseberangan dengan Seng Yankong adalah untuk main-main tentu saja tidak. Dengan terengah-engah L.O. Chong menjawab, Seng Yankong, dan Putri Kawatong, berencana, mengkhianati kerajaan, mereka sedang menyusun rencana rahasia, semua anak cucu Yan Hong. Apakah aku bisa duduk diam untuk melihat negara diambil alih? Yan Hong adalah nama Yan Ti dan Hong Ti, mereka adalah orang Hong paling awal yang tinggal di daerah Wong Ho, mereka berdua adalah nenek mo yang suku Hong. Maka biasanya orang Tionggoan disebut anak cucu dari Yan Hong. Tiba-tiba Putpian yang GWA menengadah ke atas langit, dia menarik nafas panjang. Apakah Ciam Pue tidak percaya? Tanya Leng Ji. Putpian Yuan terdiam. Masa dia tidak percaya? Dari awal dia sudah tahu, Putri Kawatong datang ke Tionggoan pasti untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia dilayani oleh Seng Kong Kong. Walaupun hal ini dilakukan secara rahasia tapi tidak akan bisa menutupi niat orang-orang ingin mencari tahu. Dulu Putpian yang GWA memang merasa curiga tapi dia tidak punya bukti yang cukup kuat. Dia memang rakus juga ingin terkenal, tapi dia masih mempunyai rasa peri kemanusiaan. Bila rasa rakus melampaui rasa kemanusiaan, dia adalah orang jahat dan sudah tidak ada obat yang bisa menolongnya lagi. Putpian yang GWA melihat kedua anak muda itu. Yang satu sangat tampan wajahnya memancarkan kebenaran. Yang satu lagi cantik alamiah, begitu melihat sudah tahu kalau dia adalah gadis yang baik. Putpian Yuan tiba-tiba berjalan ke arah mayat Hun Sipopo tergeletak. Dia mencari obat penawar di tubuh Hun Sipopo. Dia memasukkan empat butir obat ke dalam mulut mereka masing-masing, kemudian duduk di sisi memejamkan matu untuk beristirahat. Kedua anak muda itu benar-benar tidak bisa melukiskan bagaimana perasaan mereka. Kali ini mereka bisa lolos dari maut hingga jantungnya berdebar-debar, dibandingkan sewaktu lolos dari pisau pemenggal. Paling sedikit Leng Ji berpikiran seperti itu. Sebab ketika melarikan diri dari panggung eksekusi dia masih bertarung. Kali ini mereka sama. Sekali. Sudah. Kehilangan kesempatan. Putian Yuan GWA memejamkan mata. Anehnya keringatnya terus mengucur keluar. Dia bukan sedang memaksakan racun keluar, dia juga tidak sedang mengatur nefas, tapi mengapa dia mengeluarkan keringat begitu banyak? Sebenarnya alasannya sangat sederhana, itulah keringat karena dia merasa malu. Ketika seseorang menghentikan lari kudanya di sisi jurang dan menemukannya hampir melakukan kesalahan kepada langit, rasa malu kepada bumi juga malu kepada nenek moyang, ditambah rasa malu kepada dirinya sendiri, apakah dia tidak akan mengeluarkan keringat begitu banyak? Dengan takjub dua anak muda itu melihat Putian Yuan GWA. Mereka mengira Putian Yuan GWA terkena racun. Tapi mengapa dia tidak minum obat penawarnya? Tidak lama kemudian Putian Yuan GWA baru membuka mata. Bajunya basah oleh keringat seperti baru keluar dari dalam air. Putian Yuan GWA melihat kedua anak muda itu lalu bertanya, bagaimana keadaan kalian mereka berdua baru merasa bahwa kalau perut mereka sudah tidak sakit lagi. Terima kasih lo Ciam Pue sudah menolong kami, seumur hidup kami tidak akan melupakan budi Ciam Pue jawab Elo Ocong. Tidak perlu Putian Yuan GWA meloncat berdiri, pesannya, ini adalah obat penawarnya, bila masih sakit, minum dua butir lagi dia meletakkan obat penawar itu di sisi kedua anak muda itu. Leng Ji yang sudah lolos dari kematian, karena terlalu senang dia meneteskan air matu dan berkaca, lo Ciam Pue sepertinya terkena racun juga, mengapa tidak minum obat penawarnya? Putian Yuan GWA menarik nafas panjang, aku tidak terkena racun, tapi keadaanku sama seperti terkena racun. Kedua anak muda itu tidak mengerti maksudnya. Dengan nada berat dia berkata, awalnya aku berencana tidak baik, aku berjalan di jalan susat, untung aku sadar dan bisa berputar arah, antara hidup dan mati kalian telah memutar bencana menjadi kemujuran. Sayangilah nyawa kalian, jangan mudah dilepaskan, setelah itu dia menghilang di dalam kegelapan.